Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya di MSD channel Selamat sore semuanya nih ini kebetulan udah jam setengah lima sore ya temen-temen jadi pada sore hari ini saya sedang melakukan pruning atau pemangkasan tipis-tipis nih pada bonsai mame ya kebetulan bonsai yang saya sedang pangkas ini yaitu jenis pohon sancang Nah kenapa saya pangkas seperti ini ya karena sancang itu termasuk pohon yang pertumbuhannya itu cukup cukup apa namanya cukup cepet gitu ya jadi alangkah baiknya itu kalau punya bonsai sancang itu ya minimal itu seminggu dua minggu lah dua minggu sekali itu kita pangkas atau kita pruning tipis-tipis kayak gini nih Nah itu untuk menjaga sirkulasi ataupun penyerapan sinar matahari agar cabang-cabang atau ranting yang di dalam yang tertutup oleh daun-daun pohon sancang ini tuh bisa terkena sinar matahari nah itu nah sebenernya selain pruning seperti ini juga itu sebenernya tuh wajib untuk disempret-sempret sama apa nih kalau ada apa namanya insektisida ataupun ya cukup disiram dengan air cuman dengan tekanan yang agak cukup lumayan kencengnya gitu apisnya namanya ya disebutnya itu biar pakai selang itu nah diseleng itu biar kenceng lah semprot nah itu semprot nah kita semprot agar kutu-kutu yang ada di daun di daun sancang itu bisa apa namanya berusir gitu nah semprot lah bahasanya semprot jadi buat temen-temen temen-temen yang punya pohon sancang itu eh sancang kayak gini nih jadi perawatan itu gampang-gampang susah ya kalau sancang dikir aja kalau saya itu merawat pohon sancang itu agak-agak sedikit ribet kalau menurut saya karena butuh insektisida butuh perhatian khusus butuh matahari yang cukup nah lain halnya dengan pohon-pohon sejenis anting putri ataupun pohon-pohon yang lain gitu nggak ada pun pohon-pohon pohon sancang emang saya aku itu memang pertumbuhannya itu eh apa cukup lumayan cepet ya temen-temen apalagi kalau medianya nah media medianya ini sama pupuk nah itu harus bener-bener diperhatikan juga ya kalau sancang itu dari segi kayak kena sinar matahari itu dia paling-paling apa namanya paling diutamakan lah untuk sinar matahari itu kalau untuk pohon sancang itu dia paling suka dengan sinar matahari nah kemudian eh kita juga harus melakukan pembolak-balik apa namanya membolak-balikan pohon itu kalau misalkan tampak depannya sebelah sini nih sebelah kanan nah kita harus membalikkan ke sebelah kiri nah itu agar supaya si ranting-ranting itu terkena sinar matahari itu merata itu temen-temen nah gitu ya temen-temen nah ini sedikit tips aja dari saya mungkin ya mungkin ya buat temen-temen yang udah paham sama ngerti lah gitu udah udah paham sama karakter pohon sancang itu seperti apa mungkin ada beberapa kesamaan atau perbedaan ya mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya temen-temen mungkin saya mah perawatannya kayak gini nih kalau saya mah kayak gini kalau itu silahkan tulis di kolom komentar nanti biar ada apa namanya kita sharing aja gitu buat temen-temen mungkin yang baru belajar bikin bonsai eh apa namanya menanam pohon maaf apa bonsai mame gitu untuk memelihara sancang kan jadi tahu gitu temen-temen ya pengalaman saya mah begini saya kalau kalau sancang kayak begini nah itu silahkan di kolom komentar aja oke oke kita lanjut lagi nih sambil kita sharing aja temen-temen ya nah sancang ini ini kembali tadi saya bilang tadi itu yaitu apa namanya ya dia rentan juga terhadap hama apalagi dari perpindahan dari musim hujan ke musim panas itu kayak sekarang nih sekarang udah mulai masuk kemarau ya temen-temen itu sangat rentan sekali nah sangat rentan itu rentan terhadap hama jadi kalau saya disini itu mengatasinya atau pakai dikasih antrakol ya temen-temen nah si batang ini tuh ini kan udah agak bukti temen-temen bikin ini udah sering disirang dengan agak lultur gitu awalnya itu saya pakai antrakol di balur dengan antrakol ini si batangnya sampai ke panggal dan itu si panggal apa cabang kita oles dengan antrakol nah kemudian kita diamkan nah seperti yang video yang saya sudah bikin kayak kemarin kayak gitu nah jadi antrakol itu bingung untuk mengusir atau apa namanya ya selain mengusir juga dia apa namanya tuh untuk menghindari serangan dari si hama kutu putih itu temen-temen nah untuk daunnya sendiri mungkin banyak-banyak banyak insektisida yang mungkin banyak yang kalau untuk sancang banyak apa merek-mereknya mungkin ya yaitu bebas-bebas terserah ke depan kalian benda atau pakai apalah gitu kan cuman harus diperhatikan juga karena daun sancang ini juga termasuk daun dan hape yang mengandung banyak air nah jadi temen-temen misalkan mengaplikasikan obat spread itu untuk terkamah dosisnya itu sangat harus sangat diperhatikan gitu agar si daun itu tidak gosong temen-temen karena biasanya obat-obat spread itu bersempat ke insektisida itu harus apa namanya takarannya harus pas itu karena pengalaman saya dulu pernah sampai kosong gitu karena takarannya itu salah artinya ya malumlah kita kan dulu masih penggula ya kan jadi pas saya aplikasikan ke pohon sancang itu ternyata air campuran itu atau air-air keran itu air dari murni itu kurang banyak nah itu yang perlu diperhatikan seperti temen-temen jadi sebelum ini kita baca dulu aturan pakainya airnya berapa milih berapa gayung gitu kan itu bisa nanti baru kita spread itu perlu diperhatikan juga temen-temen jadi nggak asal kasih asal sempet karena pengalaman saya juga itu kemarin sempet gosong gitu temen-temennya sempet gosong daunnya cuman daunnya aja tapi pohonnya nggak nggak akan mati itu pohonnya nggak akan kering gitu oke mungkin ada yang punya pengalaman yang sama mungkin gitu kan ya silahkan share-share apa namanya tulis aja di kolom komentar ya lagi lagi kita masih ini saya punya sancang ini masih ada berapa nih ya masih ada tiga seperti sancang nah ini sensibur saingsibur mikro ini kebetulan saingsibur mikro ini buat temen-temen yang punya nih kebetulan dicenderung lebih gampang patah ya terentang itu temen-temen jadi untuk membuat si saingsibur ini terlihat cantik atau terlihat indah itu ya cukup di pruning seperti ini temen-temen jadi dia tampilannya itu tampilan itu daun ya bukan tampil tanpa daun kalau dia ini lebih condong ke tampilnya tampil daun nah seperti sancang beda dengan halnya dengan anting putri itu kalau anting putri kan lebih ke tanpa daun gitu kan kalau pohon saingsibur seperti ini yang mikro seperti ini dia tampilnya itu tampil daun jadi kita nggak usah nggak usah membuat banyak anak ranting segala macem tuh anak ranting nah itu dia cukup dibikin kayak gini aja dipolanya itu pola-pola pangkas nih seperti ini cukup batang utama nah kemudian cabang nah cabang itu baru kita kasih gerak kasih gerak untuk anak cabang yang selain itu cukup dipangkas terus seperti dikati-kati-kati seperti ini nah itu temen-temen jadi tidak melewati banyak pengawatan gitu atau wiring jadi jadi dia itu kalau misalkan pelan yang lain mungkin selidih itu seujung lebih itu masih tidak rentan patah tapi kalau itu sangat rentan patah jangan yang kecil gitu agak gede aja agak sekepala lidih lah ya itu tuh dia masih rentan untuk di wiring itu masih gampang patahnya jadi cukup dengan pangkasan seperti akhirnya aja oke mungkin buat temen-temen yang tahu caranya tahu solusinya saya mengeperbaikan ini saya mengetahui wiringnya sama temen-temen aja Oma bagaimana silahkan tulis di kolom komentar aja kita sama-sama berbagi aja mungkin aku yang solusinya tapi mana nah itu bisa di kolom komentar ditulis aja biar temen-temen yang pemula atau temen-temen ini masih belajar ini kita sama-sama jadi tahu Oh tekniknya seperti ini nih Oh caranya seperti ini nah akan jadi bermanfaat gitu oke kita lanjut lagi pokoknya nih cukup kayak gini aja nih tipis-tipis aja nah ini satu lagi saya punya pohon ibrik ya temen-temen nah pohon ibrik ini terhilang banget dia jenis pikus ya temen-temen jadi untuk koning ibrik sendiri atau jenis pikus yang lain juga usahakan itu disisakan daunnya temen-temen atau daunnya paling ujung itu jangan dibuang temen-temen nah setiap cabang kalau bisa jadi usahakan itu jangan dibuang daunnya itu jangan sampai gundul lah ibaratnya jangan sampai terbuang jadi usahakan untuk jenis pikus itu dia agar rentan jadi untuk apa namanya dia kalau misalkan nggak ada daun itu tidak ada daunnya itu dia rentan untuk mati ranting temen-temen nah mungkin temen-temen yang punya pohon beringin atau pohon kimeng pohon ibrik seperti ini pernah mengalami lah namanya melalui benya minah ini kan masih seapa namanya satu satu apa sih namanya satu jenis ya satu jenis artinya satu masih satu gen lah ya jadi dia bila ada pemangkasan di satu cabang itu kadang suka mati ranting gitu mati ranting tuh jadi dia nggak tumbuh tunas gitu temen-temen nah jadi kita solusinya yaitu bila ada pemangkasan seperti ini kita cukup harus menyisakan daun di ujungnya gitu agar tidak terjadi mati ranting kalau misalkan mau dipotong setengah daun jangan itu boleh asal jangan di ranting semuanya jangan dibuang semua pokoknya ada yang bersih salah gitu intinya oke nah mungkin itu aja temen-temen ya sharing kita tentang perawatan bonsai mungkin kita sharingnya ya tentang perawatan bonsai mame ya temen-temen yang udah nonton terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa juga tulis di kolom komentar nah itu ya buat temen-temen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih temen-temen selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih